Ternyata pelangi memiliki 4 jenis Teman-teman, siapa yang suka melihat pelangi? Warna-warni pelangi yang indah umumnya muncul setelah hujan Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari Tapi bagaimana proses pelangi bisa muncul setelah hujan ya? Matahari akan membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air sehingga menghasilkan warna-warna yang menarik Saat proses ini cahaya akan berbindah tempat dari udara ke air Setiap warna ini akan dibelokkan ke sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi Warna pertama yang akan dibelokkan adalah warna ungu dan yang terakhir warna merah Setelah ini akan terlihat warna Mejiku Hibiniu yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu Berdasarkan Encyclopedia Britannia tahun 2015, pelangi paling sering terlihat saat sinar matahari menyerang tetesan hujan yang jatuh dari awan Biasanya hal ini terjadi pada pagi hari atau sore hari Saat matahari terlalu jauh di atas cakra wala, maka tidak ada pelangi yang akan terlihat Namun jika matahari lebih rendah di langit, maka bagian dari busur akan menjadi terlihat Lalu jika matahari cukup rendah saat berada di tempat yang cukup tinggi seperti di gunung atau di pesawat terbang Akan terlihat pelangi melingkar Berikut ini beberapa jenis pelangi Yuk kita lihat apa saja jenis pelangi dan penjelasannya Pelangi Primer Pelangi Primer merupakan pelangi yang paling sering dilihat Jenis pelangi ini terbentuk oleh pembiasan dan pemantulan internal sinar cahaya yang masuk ke titik hujan Warna yang dihasilkan pelangi primer dari dalam ke luar ialah ungu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah Pita merah akan membuat sudut sekitar 42 derajat dengan sinar matahari Dan pita berwarna lainnya akan membuat sudut yang lebih kecil-kecil berturut-turut Secondary bow Pelangi jenis ini menjadi salah satu yang tidak terlalu terlihat Memiliki nama busur sekunder atau secondary bow Pelangi jenis ini akan terlihat bila dilihat di luar busur utama dan dengan urutan warna yang terbalik Ini akan diproduksi oleh cahaya yang telah dipantulkan dari dua titik berbeda di belakang drop sebelum muncul ke udara Pelangi tingkat tinggi sangat lemah sehingga jarang terlihat Cahaya bisa tercermin lebih dari sekali Sinarnya akan keluar dari pusat pada sudut 50 derajat dengan warna merah Efek ini akan menghasilkan pelangi sekunder yang warnanya terbalik dibandingkan dengan primer Sekunder memiliki 43% total kecerahannya dari yang utama Namun kecerahan permukaannya lebih rendah karena cahaya yang disebarkan di atas sudut yang lebih tinggi Primer dan sekunder ini bersifat konsentris atau mempunyai pusat yang sama Pelangi bukanlah hanya serangkaian cincin berwarna Langit di dalamnya terang karena tetesan air hujan Sinar cahaya yang menjalani refleksi di tetesan air hujan Air hujan ini akan turun di area antara primer dan sekunder lebih gelap dari langit sekitarnya yang disebut Alexander's Dark Bend Dalam kasus lain, zona Alexander tampak gelap karena tidak ada sumber cahaya yang tersebar di sudutnya Supernome Ribous Pelangi jenis ini biasanya punya warna hijau, merah muda, dan ungu yang dominan Hal ini terjadi ketika tetesan terkena air hujan akan terkena pelangi utama dengan ukuran kecil dan seragam Jumlah dan jaraknya dapat berubah dari menit ke menit Lunar Rainbow Pelangi tidak hanya disebabkan oleh matahari, tapi juga bisa disebabkan oleh bulan Hal ini dinamakan Lunar Rainbow Pelangi hanya membutuhkan tetesan air dan sumber cahaya Bulan Purnama bisa memiliki cahaya yang cukup terang Cahaya ini bisa dibiaskan oleh tetesan air hujan seperti yang terjadi pada matahari Bagaimana? Teman-teman pernah melihat pelangi yang mana? Mombi, sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab